Pengerjaan proyek pengaspalan di wilayah Kecamatan Kuala Betara mengakibatkan kerusakan jalan di sepanjang wilayah desa di Kecamatan Betara. Kerusakan jalan yang semakin parah ini belum ada tanda-tanda akan diperbaiki oleh rekanan. Beginilah kondisi kerusakan jalan yang terjadi di sepanjang lintas Serdang Jaya menuju ke Kuala Betara. Lobang-lobang besar dan dalam tampak di beberapa titik tertentu di sepanjang desa Telukulwi, desa Sungai Terap hingga desa Magmur Jaya. Warga yang akan melintas dengan menggunakan kendaraan roda 2 harus didorong oleh warga lain agar dapat melintas menghindari kubangan lumpur. Sementara kendaraan roda 4 banyak yang terperosok ke dalam kubangan lumpur yang dalam ini. Dan untuk dapat melintas kendaraan roda 4 tersebut harus ditarik dengan kendaraan roda 4 lainnya. Amat, salah satu warga Sungai Haji yang melintas menggunakan kendaraan roda 2 harus turun dan mendorong kendaraannya. Ia meminta agar pihak rekanan yang mengangkut material pengaspalan jalan harus bertanggung jawab memperbaiki jalan yang rusak tersebut seperti semula. Pak, ini penyebabnya apa nih Pak? Bisa jalan rusak kayak gini? Nah, penyebabnya ada proyek jalan asfal. Di mana tuh Pak? Di ujung cana. Pak, ini gimana harapannya dengan proyek yang bangun GKT ini merusak jalan nih? Diperbaiki lagi tuh gimana nih? Kalau bisa ya untuk masyarakat harus diperbaiki. Sementara itu, Syafi'i, salah satu pedagang kelapa pula juga mengeluhkan kerusakan jalan yang semakin parah dan membuatnya sulit melintas di jalan tersebut. Ia berharap pihak rekanan segera memperbaiki jalan yang rusak tersebut akibat mobilisasi mobil proyek pengangkut material jalan. Sampai keluar serdang nih, selalu lebih, parah-parah. Tapi kadang-kadang adalah diperbaikan dari perusahaan jalan ini sahut. Kalau lewat gimana bang sekarang nih, agak susah gak? Gak lewat atau susah, mau berkecil. Oh gitu ya? Iya. Sejak dua bulan terakhir, jalan lintas serdang Kuala Betara mengalami rusak perat, hingga saat ini belum ada tanda-tanda pihak rekanan akan memperbaiki jalan yang rusak ini. Surya Kurniawan, JIT TV, melaporkan.